Intro Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai Skanderbeg. Skanderbeg adalah seorang bangsawan dan komandan militer Albania yang legendaris. Ia dikenang sebagai pahlawan nasional di Albania karena perannya dalam penindasan kekaisaran Ottoman. Ia dibesarkan di pengadilan Turki, secara paksa masuk Islam, dan bahkan melayani Sultan selama beberapa tahun sampai ia menemukan akar bahasa Albanianya. Skanderbeg berperang beberapa kali melawan Ottoman dan memenangkan sebagian besar dari mereka. Dia juga kembali ke agama Kristen. Namun, menjelang akhir, pasukan Skanderbeg sangat kekurangan sumber daya. Demikian pula, beberapa sekutunya juga membelakanginya, yang akhirnya menyebabkan dominasi Utsmani di Albania setelah kematiannya. Skanderbeg masih disebut sebagai Atleta Ceristi, atau Juara Kristus. Dia juga dikenang sebagai Master Mint dari aliansi Euro-Atlantik pertama. Jir Kastrioti Skanderbeg lahir pada 6 Mei 1405, di kerajaan Kastrioti dari abad pertengahan Albania, dari seorang bangsawan Albania yang hebat bernama Gon Kastrioti, yang adalah pangeran Ematia, dan istrinya, Foisava. Dia memiliki tiga kakak lelaki, Repos, Kostandin, dan Stanisya. Pada 1415, Skanderbeg dijadikan sandera di Istana Ottoman, di bawah Murad II. Di sana, ia memulai pelatihan militernya di Enderun, sekarang Turki. Setelah lulus, Skanderbeg menerima kendali atas, timar, hibah tanah, di Makedonia dan Bulgaria. Sekitar waktu ini, ia memperoleh julukan Skanderbeg, yang berarti Lord Alexander, dalam bahasa Turki. Pada 1430, Skanderbeg menerima gelar, Sipahi, dan akhirnya diangkat menjadi gubernur tanah di Albania Tengah. Ayah Skanderbeg memberontak melawan pemerintahan Ottoman dua kali antara 1428 dan 1436, dan sebagian besar tanahnya direbut. Namun, Skanderbeg terus melayani Ottoman sampai 1443. Pada 1443, Skanderbeg berhenti mendukung Sultan Murad II dalam pertempuran nih. Skanderbeg belajar banyak tentang akar Albania yang terasing sementara merancang plot melawan Hungaria John Hunyadi. Dia juga belajar tentang nasib tragis saudara-saudaranya. Dia kembali ke Katolik Roma, agama yang diikuti ayahnya. Pada 2 Maret 1444, Skanderbeg menyatukan para penguasa lokal Albania dan Serbia di Liga Lese, sehingga membentuk pasukan yang kuat melawan Sultan. Skanderbeg menyembunyikan pasukan kecilnya, memasuki Turki, dan membantai pasyat Turki dan kontingen muslim. Pagi berikutnya, Albania mengadopsi bendera nasional baru mereka. Pada bulan Maret 1444, Skanderbeg menjadi panglima tentara Albania. Marah oleh pengkhianatan Skanderbeg, Murad mengirim salah satu komandan terbaiknya, Ali Pasha, dan pasukan besar untuk menghancurkan pemberontakan Albania. Skanderbeg pindah ke Torviol untuk memblokir Ottoman. Skanderbeg menggunakan taktik gerilya, dan fakta bahwa medan perang itu ideal bagi seorang pembela dengan jumlah yang lebih rendah, untuk menghancurkan tentara sultan, yang jauh lebih besar dari miliknya. Kemenangan itu juga membeli lebih banyak orang untuk pasukan Skanderbeg. Dia mengalahkan Turki 24 kali, sehingga membatasi Ottoman di luar Albania. Skanderbeg keluar sebagai pemenang melawan pasukan Venesia dekat Skoder pada 23 Juli 1448. Pada bulan Agustus tahun itu, ia memenangkan pertempuran Oranik. Perjanjian damai ditanda tangani antara Skanderbeg dan Venesia pada 4 Oktober 1448. Pada Juni 1450, Ottoman menuju ke Kruje. Skanderbeg menggunakan strategi, bumi hangus, untuk melindungi garnisunya sementara pasukannya menjarah kamp-kamp sultan di sekitar Kruje. Ketika sultan melihat usahanya gagal, ia melakukan upaya gagal lagi untuk menyuap salah satu letnan Skanderbeg yang paling terpercaya, Frana Konti. Ottoman menderita banyak korban dalam pertempuran dan melarikan diri dari Albania. Namun, Skanderbeg juga dibiarkan tanpa sumber daya. Skanderbeg telah kehilangan segalanya kecuali Kruje. Selain itu, bangsawan Albania lainnya juga bersekutu dengan Ottoman, yang menjanjikan perlindungan kepada mereka. Meskipun Skanderbeg menang atas Ottoman, pasukannya menolak untuk mengikuti perintahnya. Dengan harapan mendapat bantuan, Skanderbeg pergi ke Ragusa. Paus Niholas V memberikan Skanderbeg bantuan keuangan yang sangat dibutuhkan, di mana ia berhasil mempertahankan Kruje dan sebagian besar wilayahnya. Kesuksesan Skanderbeg yang baru ditemukan membuatnya mendapatkan pujian dari seluruh Eropa. Sayangnya, Kruje berada di bawah cengkeraman kelaparan yang merugikan, yang membuat Skanderbeg sulit untuk memerintah secara mandiri. Orang Venesia menolak untuk membantu Skanderbeg. Karena itu, ia menyampaikan keprihatinannya kepada Raja Alfonso V, yang tidak hanya menjanjikan bantuan tetapi juga mengangkat Skanderbeg sebagai Kapten Jenderal Raja Aragon pada Januari 1451. Pada tanggal 26 Maret 1451, Skanderbeg dan Raja Alfonso V menandatangani perjanjian Gaeta untuk bertukar bantuan. Namun, masa damai itu singkat. Dalam masa istirahat yang singkat itu, Skanderbeg membangun kembali sebuah benteng baru di Modrica. Dekat Svetigrad, yang telah ia hilangkan dalam pengepungan tahun 1448 oleh Ottoman. Pada tahun 1452, Sultan Baru, Putra Murad II, Mehmed II, dengan komando ganda Tahib Pasha dan Hamza Pasha, berangkat untuk memberontak melawan Skanderbeg. Namun demikian, Skanderbeg menang atas Sultan yang lebih kuat, daripada Murad, yang mengejutkan orang Albania. Pada 22 April 1453, Mehmed II menyerang Albania sekali lagi tetapi dikalahkan lagi. Namun, Ottoman mengepung Konstantinopel, yang membuat takut lobi katolik di seluruh Eropa. Sementara Albania mencatat kemenangan berulang atas Ottoman di bawah pemerintahan Mehmed II, permusuhan jangka panjang Skanderbeg dengan keluarga Dukagjini membutuhkan intervensi Paus. Pada tahun 1454, kedua belah pihak menandatangani perjanjian damai. Roma awalnya menganggap Skanderbeg sebagai sekutu dalam upaya untuk menghancurkan Sultan dan dengan demikian mengakhiri pemerintahan Muslim. Paus dan Raja Alfonso membantu Skanderbeg dengan bantuan militer dan keuangan. Namun, ia mendapat permusuhan dari Senat Venesia, karena mendukung lawan lama Venesia, Naples. Venesia karenanya menunda bantuan yang dijanjikan kepada Skanderbeg, yang menyebabkan dia mengancam perang di Venesia setidaknya tiga kali antara 1448 dan 1458. Pasukan Skanderbeg dikalahkan dalam pengepungan berat, yang dimulai pada Juli 1455. Beberapa kemenangan terakhir Skanderbeg adalah pertempuran Oranik II pada tahun 1456 dan pertempuran Al-Bulena, berperang melawan tentara Ottoman yang dipimpin oleh keponakannya, Hamza Kastrioti, dan Ishak B. Efrenos, pada tanggal 2 September 1457. Kemenangan dalam pertempuran Ujibarda memperkuat hubungan Skanderbeg dengan Paus Calistus III, yang, pada 23 Desember 1457, menamainya Kapten Jenderal Kuria dalam penindasan Utsmani dan memberinya gelar, Atleta Ceristi. Sementara itu, persamaan Skanderbeg dengan Naples berubah setelah Alfonso V wafat, meskipun aliansi itu bertahan. Dia membangun aliansi dengan Signoria, Venesia, dengan merebut benteng sati dari Ottoman pada tahun 1459. Rekonsiliasi membantu Skanderbeg selama ekspedisi Italianya, 1460-1462. Kembali ke Albania, ia belajar tentang pasukan Ottoman yang mendekat. Kemungkinan perang melawan pasukan Ottoman membuat Venesia menganggap Skanderbeg sebagai sekutu yang tak tergantikan. Dengan demikian, perjanjian damai 1448 diperbarui pada 20 Agustus 1463, dengan ketentuan tambahan lainnya. Pada 27 November 1463, Skanderbeg menyatakan perang melawan Ottoman. Pada bulan April 1465, ia mengalahkan Balaban Badera, Sanjat B. Ottoman Albania dari Ohrid, dalam pertempuran Vaikal. Pada 1466, Sultan Mehmed II melakukan pengepungan kedua keruje sementara Skanderbeg sibuk membujuk Paus Paulus II di Roma. Albania akhirnya menghancurkan pengepungan keruje pada April 1467. Meskipun memenangkan pertempuran melawan Turki pada 1467, Skanderbeg khawatir tentang masa depan pasukannya tanpa bantuan Roma. Roma telah menghentikan pasokan kepasukan Skanderbeg setelah Paul II ditunjuk sebagai Paus dari Gereja Katolik Roma. Beberapa upaya gagal dilakukan untuk menghapus Skanderbeg. Namun, ia meninggal karena malaria di Lezhe pada 17 Januari 1468. Putra Skanderbeg, John Chastriot II, lahir dari istrinya, Donika Arianiti, putri bangsawan Albania yang berpengaruh, Jerk Arianiti, atau George Arianiti, masih sangat muda ketika dia meninggal. Donika melarikan diri ke Naples bersama putranya, di mana mereka dilindungi oleh garis keturunan Raja Alfonso, seperti yang dijanjikan sebelumnya. John tidak dapat meneruskan warisan Skanderbeg dan dengan demikian menyerah pada dominasi Turki. Demikianlah sejarah yang dapat saya sampaikan kali ini, semoga bermanfaat, jangan lupa share, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!